Berbeda dengan bandara lainnya, di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, pihak bandara mengklaim tidak pernah terjadi aksi pembobolan tas penumpang. Bandara ini telah menerapkan sistem bagage handling dan aktivitas bandara pun terpantau melalui ratusan kamera pengawas. Andalkan teknologi canggih, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman sepinggan balik papan Kalimantan Timur jauh dari tindakan pembobolan tas penumpang. Sistem keamanan bagasi menerapkan bagage handling yang dijalankan secara otomatis. Ratusan kamera pengawas pun dipasang untuk memantau seluruh aktivitas yang ada di terminal bandara. Selama 24 jam, petugas bandara memantau monitor di ruang Airport Operation Control Center. Dari monitor ini, pergerakan tas menuju bagasi pesawat pun terpantau. Mesin ban berjalan yang membawa tas-tas penumpang ini bahkan bisa berhenti otomatis jika mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan portir. Mesin ini diproduksi Belanda dan dibeli seharga 10 miliar rupiah. Penumpang pada saat berada di bandara ini, mereka merasa nyaman, jadi tidak ada antrian lagi berada pada saat pemeriksaan. Dan pemeriksaan itu dilakukan secara otomatis untuk memisahkan barang-barang yang mana yang disuruhnya. Teknologi keamanan yang canggih membuat Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman menduduki peringkat terbaik ke-16 di dunia. Sementara pihak Angkasa Pura 1 Bandara mengklaim Bandara Sultan Aji Muhammad tercanggih di Indonesia. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET.